ya ini kami lanjutkan pertanyaan ini ada tiga orang yang pertanyaannya hampir sama kami gabung kan jadi prinsipnya minum rimpang maupun jamu gudok itu yang misalnya jahil banyak itu sampai sampai lima gitu ya apakah ada pengaruh terhadap kita kalau dipakai itu sampai sekian lama gitu terus ini pertanyaan ini masih nyambung juga nah minum rimpang ya memang enak tapi apa yang paling bagus Oh saya biasa ikut GSR-an keren nyata apotekar GSR baik minum rimpang hangat itu lebih baik di pagi atau malam hari ya kalau saya sih gini prinsipnya kita akan ambil bagaimana tubuh kita tuh ber apa kibermetabolisme kita tahu malam hari itu ya malam hari itu kan Al-Quran menjelaskan wajah alna lai lalibasa dan kami jadikan malam itu sebagai istirahat ya jadi malam itu tubuh kita bersih-bersih gitu kan jadi salah satu yang saya sangat menyarankan anda ya untuk bersih-bersih badan lebih baik itu adalah minumlah rempah rimpang tadi itu minimal air atau madu ya air madu gitu ketika mau tidur mungkin tidur jam 9 ada setengah 9 atau jam 8 dan minum tadi itu akan membantu membersihkan sangat baik efeknya nanti ketika bangun pagi hari nanti BAB lancar badan lebih fresh biasanya setemukan begitu pada ya jamaah-jamaah dan teman-teman saya yang melakukan apa terapi seperti itu gitu kan pertanyaannya apakah itu tidak perlu kita minum di pagi atau siang kalau saya lebih 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 memilih misalkan pagi-pagi ya sebenarnya pagi-pagi itu waktu paling bagus sebenarnya untuk minum rempah-rempahan dalam keadaan perut yang kosong karena memang pagi-pagi kan jatahnya kita itu itu adalah untuk bersih-bersih atau buang sampah gitu kan pagi-pagi ya nanti siang makan nah itu anda asup dengan buah-buahan ya dengan buah-buahan atau sayuran sehingga nutrisinya dapat semua tuh ya nutrisinya dapat semua itu yang mungkin menurut saya yang bagus ya menurut saya sih karena kan bisa jadi berubah atau mungkin bisa jadi semua orang enggak sama ada yang minum minum sampai 3 kali sehari ada yang minum cuma sekali sehari ya tergantung kebutuhan tetapi kalau saya katakan minimal Anda minum di di pagi hari sama di malam hari Nusya Allah kan sangat-sangat membantu Hai tadi yang terkait dengan efek sampingnya dok terhadap ginjal gimana dok ini pertanyaan kayak pertanyaan anak SD aja ya nggak perlu di jualan ya tinggal baca lah di masa pelitiannya kayak apa risetnya ada labnya ada semua gitu kan kita saya katakan kalau kita bicara ginjal saya coba saya tanya Pak Bu dalam buku ini ya saya kasih tahu sedikit ya ini buku ini dokter Michael Gregor yang cerita bahwa di Amerika itu ayatrogenic disease ya penyakit iatrogenic akibat obat-obatan rumah sakit dan ya segala hal berhubungan dengan kekeliruan itu tuh penyebab kematian nomor tiga di Amerika di Amerika dalam buku ini ya jadi kita tuh kadang-kadang saya bukan saya mengatakan herbal itu apa namanya aman 100% ya enggak juga kalau sehari Anda minum kunyik dua kilo seember ya iyalah pasti masalah di badan ini kita minum cuma sekelingking dua garis apa dua telunjuk gitu kan sudah saya jelaskan tadi kan bahwa dosis terapinya dosis maksimal bahkan dosis letalnya kan mereka ini kan panjang sekali bapak-bapak yang kan ahli parmasi nih Anda kan tahu tuh kayak setahu saya paracetamol tuh setahu saya sih ya dosis maksimal sehari ini kan 5.000 miligram kalau nggak salah ya 5.000 miligram kalau nggak salah nanti coba dibaca lagi ya nah kunyit ini kan bapak-bapak panjang sekali dosis-dosis itu dosis maksimal itu sehingga saya Anda minum kunyit atau makan kunyit sehari itu 250 gram masih aman setahu saya yang pernah saya baca ya ya nah artinya kalau aman tuh kan ke ginjal ke apa organ-organ lain tuh insya Allah nggak masalah gitu kan jadi bukan saya mengatakan berarti produk-produk ini betul kan itu sama sekali tidak menimbulkan masalah ya kalau berlebihan pasti masalah kurma isinya kan 75 persen kan glukosa ya 75 persen kurma itu isinya glukosa ya bisa bikin masalah ke badan ya bisa kalau sehari kita makan kurma berlebihan ya maka kata-kata berlebihan atau tidak ini kan kita yang paham kita yang paham jadi maksudnya sehari minum jeruk makan jeruk katakanlah 2 kilo 3 kilo ya pasti masalah meskipun jeruk itu penuh dengan vitamin C ya kita minum dosis-dosis sederhana gitu kan ala-ala orang tua gitu kan yang paling saya jempol dua jempol gitu kan setelunjuk seperti itu aja ya yang saya tahu ya tidak sampai menimbulkan masalah-masalah di ginjal kayak begitu kecuali memang ditambahkan bahan-bahan sintetik tulang cerita ya terlain cerita seperti itu Allah alhamdulillah iya dok ini atau pertanyaan selanjutnya kalau perut sering kram apa yang harus dikurangi pasti kaki itu bagaimana kalau perut kalau perut sering kram itu apa harus dikurangi ya sudah tahu nih perut sering kramnya karena apa ya kalau mungkin sih setahu saya mungkin makanan-makanan yang mengandung gluten-gluten tinggi sih kayak tepung-tepungan gitu ya atau makanan-makanan yang banyak minyak setahu saya biasanya menyebabkan masalah di perut atau bloating juga bisa ya mungkin saran saya kalau bapak atau ibu mau coba ya mungkin bisa dibantu dengan minum-minum air putih hangat gitu kan atau mungkin minum air jahe ya air jahe madu atau jahe air jahe pandan itu juga insya Allah kan membantu atau minuman-minuman yang sifatnya mendiretikan ya kayak akar alang-alang itu insya Allah kan membantu juga ya ya rasa kebas di kaki sebabnya apa banyak ya tulang belakang juga bisa ya atau mungkin kekurangan yang saya tahu ya kekurangan-kekurangan mineral-mineral tertentu seperti zinc atau piramit-piramit kompleks juga bisa ya solusinya apa ya di asup dengan itu ya di asup dengan itu seperti ya tadi rempah-rempah tadi juga banyak mineral-mineral disitu termasuk juga kurma-kurma ya penyiasi kurma gitu atau mungkin habadu saudah madu atau air kelapa insya Allah kan membantu dan eh apa namanya exercise ya gerak ya bergerak insya Allah kan juga membantu Allah malam